Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamala rasulillahi Amma Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di kisah teladan Seperti biasa Mirsa Kita akan menceritakan kisah-kisah Teladan orang-orang terdahulu Nah kan sudah sering saya Sampaikan nih bahwasannya Kalau kita mendengarkan cerita-cerita orang dulu Wah gak ada abisnya Kehidupan mereka yang sangat luar biasa Itu cocok banget Pantes banget Untuk kita tiru Tapi yang Orang-orang yang bagus Jangan kalian tiru orang-orang kayak Abu Dahl Jangan Nah makanya saya akan menceritakan hari ini Kembali seorang wanita Yang hebat lagi Yang kuku dalam keislaman Ini Apa ya Contoh bagi wanita-wanita zaman sekarang Yang mudah banget dirayu dengan orang-orang yang Mengganteng Apalah pokoknya Duitnya banyak Terkadang rela untuk meninggalkan Islamnya Na'udzubillah minjalibdah Padahal Padahal Mirsa Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Islam itulah yang mengangkat Derajat para wanita Jangan takut Kalian hidup susah Ya Di akhirat Kalau tetap Memegang agama Islam Agama Islam ini Memuliakan Bahkan orang-orang di dunia aja Dimuliakan Banyak kisah-kisahnya Makanya hari ini Saya kembali akan menceritakan lagi Tentang sosok wanita-wanita hebat Di zaman Nabi S.A.W Hari ini Pemirsa Kita akan menceritakan tentang Ya Sepenggal aja Kisah dari seorang Umuhani Wah Umuhani ini Wanita luar biasa lah Kalau saya bilang Memiliki pendirian yang kuat Takut dengan Apa ya Hal-hal yang Dia rasa dia gak mampu Dia itu gak mau ngerjainya Karena takut itu Akhiratnya bisa Rusak Jadi pemirsa yang diramati Allah Azzawajal Nah kalau kita cerita nasab Umuhani ini Nama aslinya itu adalah Fakhetoh binti Abi Talib Abi Talib bin Abdul Muttalib Artinya ini adalah Anak dari Abu Talib Berarti sepupunya Nabi Ya Sepupunya Nabi Berarti Saudarinya Ali bin Abi Talib Iya Cuma beda emak Nah Uang dulu kan Istrinya banyak Sekarang Satu aja Ya udah syukur lah Ya Daripada gak laku-laku Jadi pemirsa Jadi Umuhani ini adalah Saudara seayah Dari Ali bin Abi Talib Hmm Nah jadi Umuhani ini Pemirsa Itu dulu pernah Hampir Mau dilamar Nabi lah Ceritanya lah itu Ya Dalam sebuah riwayat Tapi Gak jadi Gara-gara Ayahnya itu Abu Talib Udah terlanjur Menjodohkan Umuhani ini Kepada seorang Laki-laki lain Yaitu Hubairoh Ya bin Abi Wahab Nah Jadi Walah Udah terlanjur janji Orang terdahulu itu Kesatria Kalau udah terlanjur Diceploskan janji Itu ya Ditemati janjinya Luar biasa lah Pokoknya dulu Nah makanya Akhirnya Nabi gak Jadi ngelamar Si Anu Tadi Siapa namanya tadi Umuhani Nah Jadi nguna Umuhani Nah Nah Kalau cerita Uang Arab itu Uang Arab itu Nikah itu Sukanya memang Gak jauh-jauh Dari nasabnya Ya Mubeng-mubeng Di situ-situ aja gitu Untuk menjaga nasab Kalau kita kan Wah lah Kayaknya uang lain Uang lain Uang lain masih banyak Biar nambah saudara Kan gitu kan Nah Nah ini pemirsa Begitulah juga Ya Kepada Umuhani ini Gitu Mau dilamar Nabi Tapi Gak jadi Gara-gara Ceritanya bapaknya itu Udah punya janji Sama orang lain Udah mau dikasih Si Umuhani Sama orang lain Gitu Nah Tapi walaupun begitu Pemirsa Umuhani ini Adalah wanita yang terhormat Dan masih Tetap dihormati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun dia sebagai sepupu Nah Itu Apa ya Menurut Riwayat cerita Itu dikatakan Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Sedang perjalanan Isra' wal-mi'roth Wah Isra' wal-mi'roth ini kan Hal Yang diluar logika Umirsa Gimana Kok ada uang Sing Bisa Nyampe Ya Perjalanan Satu hari Satu malam Dari Mekah Menuju ke Pualistina Sing Jawa Ini minta ampun Kemudian ngaku-ngaku Naik lagi Sampai ke langit Ketujuh Sidratul Muntaha Dan kemudian Dapetlah Ya perintah Syariat sholat Menulah kiro-kiro Singkat cerita Kan kalau secara akal Manusia Orang mungkin Jaman dulu Belum ada pesawat Kalaupun ada pesawat Ya Gak secepat itu loh Jaman dulu Paling cepat itu Empat bulan Perjalanan Dari Mekah Ke Palestine Ya Dari Masjidul Haram Ke Masjidul Aqsa Itu jauhnya Minta ampun Umirsa Empat bulan Perjalanan Nah Cobalah Saya sampean Dari Mekah Jalan kaki Sampai ke Palestine Gempor Katang bulan Wartekan Empat bulan Wartekan Wartekan Itu orang dulu Jadi Ketika Nabi S.A.W. Cerita Sama Umuhan Bahwasannya Dia tadi malam Itu diperjalankan Oleh Allah Azza wa Jalla Yaitu dari Mekah Menuju ke Baitul Aqsa sana Ya Masjidul Aqsa sana Yang ada di Palestina Kemudian Terbuang lagi Pelangit ketujuh Kau sudut Muntah Jauhnya Woh Rakaruan Satu malam Uang pada gak percaya Ketika Rasulullah Berkata Demikian terhadap Umuhani Umuhani yakin Tetap Karena Umuhani ini Apa ya Ketika disampaikan Da'wah Islam Itu kepada Nabi S.A.W. Itu Dia menyambut Jadi ketika Diceritakan oleh Rasulullah Ya yakin-yakin aja Loh Ya percaya-percaya Aja gitu Bahwasannya Apa yang Di Alami oleh Nabi S.A.W. Itu Hal yang bener Makanya Ketika itu Pemirsa Yang berhormati Allah S.A.W. Kemudian Ditanya lagi Sama Umuhani Kalau gitu Ya Rasulullah Apa yang Sekarang Akan kamu Lakukan Kata Nabi S.A.W. Udah ya Tak sampaikan Aku mau ceritain Sama orang-orang Mekah ini Tentang Apa yang Kualami tadi Malam Apa kata Umuhani Jangan Kocok Bahaya Mana mungkin Orang-orang itu Kayak sekelas Abu Jahal DKK ya Dan temennya itu Dan kawan-kawannya itu Percaya loh Sama kamu loh Wah ya Rasulullah Gak mungkin percaya Yang ada aku takut Nanti Kamu celoko Tapi dengan Komitmen yang luar biasa Tetap Rasulullah Enggak Aku harus tak ceritakan Tentang kejadian Yang kualami Tadi malam Nah Sudah diperingati Sama Umuhani Nah akhirnya Pemirsa Yang rahmati Allah Zawajalah Ya Diceritakan Akhirnya Nabi S.A.W. Itu menceritakan Ya Kejadian Isra' wal-mi'raj Terus Kemudian apa yang terjadi Pemirsa Ya bener lah Dikuyoni Diketawai Ya Oleh Orang-orang Mekah Ketika itu Nah Ho Ho Nah Jadi Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Kisah kelanjutannya Insya Allah Nanti kita akan Kembali ceritakan lagi Ya Setelah jedah berikut ini Jangan kemana-mana tetap di kisah terhadap pemirsa kita balik lagi di kisah terhadap dan masih kita ceritakan di kesempatan kali ini tentang kisah Umuhani tadi di segmen pertama sudah kita ceritakan bagaimana Umuhani itu adalah salah satu wanita terhormat yang dihormati oleh Nabi S.A.W tadi ceritanya Nabi S.A.W itu cerita kepada Umuhani tentang kejadian Isra' wal Mi'raj tapi Umuhani itu pemirsa percaya terhadap Rasulullah tapi masalahnya Umuhani itu memberi peringatan jangan diceritain kepada siapapun karena Nabi itu ada niat untuk menceritakan kepada orang-orang Mekah kenapa? ya ini adalah percaya besar harus diceritain sementara Umuhani itu memikirkan keselamatan dari Rasulullah S.A.W bahaya nih ini nanti bakalan diguyoni atau mungkin takutku bisa digebuki dari Rasulullah ini kan gitu kata Umuhani tapi pemirsa ya akhirnya ya Rasulullah ceritakan juga tentang kejadian tersebut ya kemudian apa? dikutawai rahmungkin kata orang-orang kapir mungkin si Muhammad itu berangkat dari Mekah ke Palestine dengan durasi satu malam ah ngelawat piye ceritanya bisa orang perjalanannya aja itu menempuh kurang lebih empat bulan empat bulan itu sama dengan piro ya ya sekitar seratus dua puluh hari lah makanya rahmungkin bisa sampai empat bulan empat bulan satu malam ditanya-tanya emang Mas Jadil Aksu aku piye bentuk ini rasul lo gambarkan oh emang bengi tadi malam aku Mas Jadil Aksu Mas Jadil Aksu bentuknya kayak gini-gini ya bener Mirza bentuknya yang orang yang udah pernah ke Mas Jadil Aksu itu ketika diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu gambarannya bentuknya gini-gini ya bener memang gitu tapi ya memang aku gak berhima Mirza gak yakin gak percaya sama Rasulullah ya ada aja itu sanggahan ya ada ini-ini ya gitu akhirnya betul diketawai sampai-sampai orang datang ke Abu Bakar temenmu si Muhammad katanya tadi malam dia perjalan dari Mekah ini ini kampung di Mekah ke Palestina kemudian katanya naik lagi ke langit ke tujuh masih percaya aku ya kalau koncomu Muhammad apa kata Abu Bakar sih wah yang cerita siapa ya Muhammad lah ini Muhammad yang cerita yang lebih aneh bin ajaib daripada yang diceritakan kue tadi itu aku tetap percaya kalau Muhammad yang cerita Pak Abu Bakar oh memang kalau cerita keimanan Abu Bakar orang yang pandingan ini lah the best lah luar biasa kita kembali lagi ya kepada cerita tentang wanita luar biasa yaitu Umuhani nah jenisnya itu pemirsa Umuhani akhirnya memutuskan masuk Islam nah tapi masalahnya kalau sudah masuk Islam itu mau gak mau pasti kena intimidasi kalau yang perempuan otomatis dicerai ya sama suaminya yang kapil nah kalau yang laki-laki ya udah siap-siap disiksa sama keluarganya dan lain sebagainya nah bisul salam itu ya jadi rondo ketika masuk Islam ketika menyambut dakwanya Umuhani jadilah dia rondo jadilah dia janda pemirsa yang diramati Allah padahal anaknya masih kecil-kecil masih bocah-bocah nah akhirnya ditinggal Umuhani ya dengan anak yang kecil-kecil yang banyak rapat itu mungkin dan akhirnya pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala jadilah susah hidup Umuhani untuk menghidupkan anaknya waduh ribet hidup susah memang kayak gitu ke zaman Nabi SAW ketika ada yang tahu orang itu masuk Islam dipersulit perkaranya di Mekah nah masalahnya Umuhani ini gak ikut hijrah ya sampai lama gitu ya Allah hidup susah ngurusin anak banyak janda uh gak terbayang dah gak terbayang susahnya hidupnya Umuhani itu tapi ya gitu wanita hebat itu adalah wanita yang siap menjalani ujian yang Allah berikan ini kan ini kan suamiku meninggal mati gantung diri kan orang banyak gitu Umuhani tetap tegar dicerai suamini ya wis konsekuensi itu wong Islam itu pasti kena uji wong Islam itu keislamannya keimanannya itu harus diuji kuat rahimannya Umuhani ya menjalani semua ujian Allah berikan itu ya dengan rasa tegar ya dengan rasa kuat dia jalani semua hingga pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya dia pun selalu menantin nanti kapan lah ini Mekah ini jadi bagus kapan lah ini orang-orang Islam bisa menguasai Hingga pemirsa yang dirahmati Allah terjadilah hal yang sangat luar biasa ketika itu ada perjanjian Hudebiya kalau kita lihat perjanjian tersebut pemirsa itu adalah menyudutkan orang-orang Islam tapi pemirsa yang dirahmati Allah di balik semua itu rahasia Allah sangat luar biasa yang awalnya seakan-akan perjanjian Hudebiya itu adalah mengintimidasi orang-orang Islam akhirnya pemirsa tersebut pun dilanggar orang-orang kapir perjanjian tersebut dilanggar orang-orang kapir hingga akhirnya terjadilah peristiwa besar yaitu Fatul Makkah wahai kuni pemirsa luar biasa akhirnya orang Mekah kuatin kuatih melayu kebirit-birit lari ketakutan dengan datangnya tentara kaum muslimin ya berbondong-bondong untuk menaklukkan kota Mekah akhirnya terjadilah Fatul Makkah bagaimana kah kejadiannya ya ketika itu Fatul Makkah di rumahnya Umuhani insyaallah nanti kita akan ceritakan setelah jeda jangan kemana-mana tetap di kisah telah pemirsa kita kembali lagi di kisah telah dan kita masih tetap menceritakan tentang sosok sohabiat yang luar biasa ya kita lanjutkan kembali kisah dari Umuhani tadi udah kita ceritain bagaimana kejadian Fatul Makkah ya kan nah dimana kaum muslimin itu ya datang ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah wong kapir belayu ke berit koten mesti takut semua orang kapir yang selama ini menjolimi ke orang islam menjolimi ke muslimin hari ini takutnya setengah mati lari mau bisa melarikan diri makanya Nabi S.A.W. ketika itu akhirnya kan Abu Sofyan datang masuk islam banyak lah pembesar-membesar Mekah itu masuk islam makanya kata Nabi S.A.W. di beberapa tempat yang masuk ke rumahnya Fulan aman yang masuk ke rumahnya Fulan aman yang masuk ke rumahnya Fulan aman jadi umuhan ini kan orang islam memirsa dan lain sebagainya selama ini hidupnya menderita pas Fatul Mekah lumayan memirsa wah akhirnya berbahagialah umuhan ini akhirnya ini islam akhirnya bisa menguasai kota Mekah datanglah di kotak pintu rumah permisi permisi ada dua orang datang ke rumah umuhan ini wih umuhan ini aku menjaluk tulung aku dikejar kejar uang aku dikejar saudaramu Alib bin Abi Talib ada dua orang ketakutan karena dikejar oleh Alib bin Abi Talib aku minta perlindunganmu umuhan ini kamu kan orang islam kamu kan ya punya apa namanya ya nasib yang baik kemudian kamu juga saudara atau saudari dari yang ngejar kami yaitu Alib bin Abi Talib tulunglah kami berikanlah kami keamanan jaminan keamanan wahyu umuhan ini umuhan ini pun mungkin kalau kita ya kalau kita ya gendul mungkin apa nyusah-nyusah hidupku di apa sorosalah kalau kita mungkin gitu tapi umuhan ini berjiwa besar gak ada rasa dendam dalam jiwa keimanan umuhan ini luar biasa makanya apa kata yowes 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 disini aja disini aja kamu biar langsung aku yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wassalam untuk perlindungan atau memberikan perlindungan kepadamu terima kasih umuhan ini terima kasih datanglah umuhan ini yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wassalam datang umuhan ini kepada Rasulullah wassalamualaikum ya Rasulullah waikumsalam ya umuhan ini ya Rasulullah tahu umuhan ini nah kemudian akhirnya umuhan ini pun bercerita ya Rasulullah sesungguhnya ada dua orang yang datang ke rumahku untuk meminta perlindungan karena dikejar-kejar oleh saudaraku yaitu Ali bin Abi Talib ya Rasulullah apakah kau mau memberikan perlindungan untuk orang-orang yang telah berlindung di rumahku ya Rasulullah kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wassalam mau menjawab ya akulah yang akan melindungi orang-orangmu orang-orang yang kamu lindungi wahai umuhan ini Masya Allah itu diabadikan dalam sebuah hadis ya Masya Allah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kepada umuhan ini Masya Allah umuhan ini masih tetap dihormati oleh Nabi sallallahu alaihi wassalam tetap namun pemirsa yang rahmatullah ya namanya apa ya bisa dikatakan masih ada saudara masih apa gitu ya melihat umuhan ini hidup susah anaknya banyak Rasulullah pun merasa iba hingga akhirnya pemirsa ya Rasulullah pun berkata kepada umuhan ini wahai umuhan ini maukah kau dilaku lamar wih dilamar nabi sallallahu alaihi wassalam karena tahu umuhan ini janda rondo kemudian apa kata umuhan ini wahai Rasulullah sebenarnya tak pantas aku memenuhi lamaranmu tapi sesungguhnya aku takut tidak bisa memenuhi hak-hak sebagai seorang istri karena hak seorang apa namanya ya kewajiban seorang istri itu adalah sangat besar kata muhanim aku takut nanti ketika aku apa ya berkhidmah kepada suamiku aku melantarkan anak-anakku aku tidak memenuhi hak-hak anakku namun sebaliknya ketika aku apa namanya memberikan hak-hak anakku tapi aku takut nanti hak-hak suamiku tidak aku penuhi sehingga bisa merusak akhiratku kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati keputusan dari umuhani karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat ya pada dasarnya Rasulullah itu kasihan melihat umuhani dengan kehidupannya yang menerita tanpa ada perlindungan tapi karena umuhani siap tegar dengan segala kehidupan yang ia lalui akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah melepaskan umuhani ya dia yakin dan dia mampu yaudah gak apa-apa aku hormati keputusan umuhani Masya Allah nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala banyak perkataan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji umuhani bagaimana umuhani tegar dalam menjalani kehidupan dan Rasulullah juga apa namanya istilahnya memuji umuhani dengan perkataan ya wanita terbaik yang ada itu adalah wanita kurais yang menaiki untah wah kayak gitu-gitulah perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih nah seperti itulah gambaran umuhani ya seorang wanita yang sangat luar biasa tegar ya dan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi walaupun demikian ya umuhani ya tidak berani untuk menjadi seorang istri Nabi karena takut dia tidak bisa melayani selayaknya seorang istri melayani suaminya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban menjadi seorang istri makanya dari itu umuhani mohon maaf ya untuk tidak menerima pinangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semoga cerita yang kita sampaikan di sempatan kali ini menjadi inspirasi buat keteladanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangannya kami tutup dengan subhanahu wa ta'ala wa bihamdika asyadu ala ilaha ilaha astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati